Seorang marbut masjid di Kabupaten Oku Timur telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan dua orang di halaman masjid Al-Ikhlas Jati Rahayu Oku Timur. Dalam kejadian ini yang terekam CCTV, pelaku terekam CCTV masjid. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pengeroyokan dilakukan dua orang pria terhadap marbut masjid Al-Ikhlas bernama Mi Rifni di Kabupaten Oku Timur. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut, dua pelaku menggunakan motor mendatangi korban yang berada di masjid. Awalnya korban terlibat keributan adu mulut, lalu korban pun dikeroyok pelaku dan ditinggalkan pergi dalam kondisi alami babak belur. Dari keterangan korban diduga pengeroyokan yang dialaminya karena selisih paham dengan ayah salah satu pelaku saat sedang sholat di masjid. Sehingga terjadi datang orang yang tidak dikenal menurut korban memukul. Sehingga pengguna itu mengakibatkan luka. Ini kan katanya dugaannya ada oklum juga ya? Ya, penjelasan dari korban. Misalnya dari korban anggota pesati kita ini, disitu ada oklum. Atas kejadian tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke Polres Oku Timur.